Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Tomasiko Channel, gue Riko Kucing and welcome back di video gue Oke guys, di video kali ini gue pengen cobain game Ragnarok baru lagi nih guys Nama gamenya adalah Ragnarok Project Z, tapi dia gak tulis Ragnarok disini Jadi tulisnya Project Z Ragnarok mungkin ya Dan game ini baru masih CBT ya di server luar kayaknya Dan ini gue juga sempet telat taunya, padahal ini udah CBT sekitar 3 hari yang lalu Dan rilis di handphone, di mobile guys ya So far gue mau coba kayak gimana gamenya Ragnaroknya So langsung aja kita mulai disini by the way udah berbahasa Indonesia ya Eh bisa berbahasa Indonesia, tapi tadi gue coba Ternyata pas di klik bahasa Indonesia itu gak bisa gitu Jadi bisa atau gak bisa bilangnya Udah ada, tapi belum bisa maksud gue Langsung aja kita coba disini, kita masuk pake ID Guest aja Dan disini downloadnya dari APK Pure ya Dan katanya besok udah selesai CBTnya Oke langsung kita coba disini Kita bisa berubah jadi cowok atau cewek Dan ini mainnya portrait handphone ya Job Preview, Job Chance Preview Oke disini ada Job Chance Preview nih Biasanya novice bisa jadi Oh baru ada 4 job disini Swordman, Archer, Wizard, Thief Thiefnya bisa jadi stalker, bisa jadi roju, bisa jadi assassin Ini kalau dari segi gambarnya mantep ya Bagus ya untuk segi game mobile yang gak gitu berat by the way Langsung kita coba aja disini Kenapa biju lagi namanya Ini dia CBT reward Oke ini lagunya adalah goero Nyango seribu Nah di Ragnar Origin juga kayak item mallnya itu Mata uangnya kayak kucing gini guys Bukan bitcat coin ya Oke Ada 3, apa ini 3? Oh ini mungkin reward-reward aja sih ya Ambil deh Dapet gem Dapet Baru main udah dikasih reward guys Oke Kita coba Welcome Extracted Adventure are waiting for you What you like to live with us Oke Wow grafiknya kayak Pokemon Go Anjir Oke disini kita taro ini Oh ini mungkin menceneri ya Automount Apa ini Wow Waduh gambarnya bagus cuy Dan ini gamenya Ya seperti kita kayak game Main game idle pouring Kok gak salah ini Tapi ini gambarnya bagus loh ya Lebih 3D gitu Berasa kayak Pokemon Go Asli Oke quick Hair character complete Oh questnya disini guys Jadi kita mainnya lebih ke klik-klik juga Oke gue udah di level Kita lihat disini Skill content as open Dapet skill baru Menu Skill Ini buka Level up Oh first aid Pasang sini first aidnya Oke Oke disini seperti yang kita lihat Sini ada BP ya Ada BP nya Eee Sama persenan Ini persenan apa gue gak tau Dan ini kotanya nih Frontera field Dan cuma ada monster pouring Terus disini ada event Eventnya banyak nih Distract Adventure Wow Terus disini ada mail Kita buka mail Kita claim-claimin aja Oke Terus ada quest lagi disini Oh jadi kita bisa lihat quest-questnya disini nih Kita lagi ngerjain quest apa guys Ada side questnya nih Coba Bentar Mana tadi Ada side quest Daily quest Archive quest Sama guild Oke Mantap sih Bagus sih Kita coba lagi disini Materialnya Oke Musiknya sih bagus RO banget Terus Oh ini ada statusnya Yang bisa kita naikin Oh ini naikin sendiri Seperti game arrow Itu memang bagusnya Statusnya kita naikin sendiri guys Terus ada trans Ada kostum Yang belum bisa Buset Ini kostum beruang anjir Ada profile Oke No guild Namanya nickname-nya kucing Bisa change nickname ternyata disini Terus disini ada feature shop Kita lihat feature shopnya Oke Disini ada Oh ini update Update Belum bisa di klik nih Yang update-update nih guys Secret shop Ada secret shop Nah ini item mall Item mallnya mungkin Bisa dibeli pake zenin Bisa dibeli pake kucing Kan Salah ini kucingnya Oke Back Ada material Kita dapet material baru Ini jelopi Oke Sekarang kita lanjutin dulu questnya Ini kita disuruh dapetin jelopi 1 Udah selesai Confirm Mount gear Oh itu gear mulut ya Oke Wah Suaranya udah RO banget ya Galvicnya juga lebih bagus Lebih smooth Dan kita Gue pengen Masuk settingan Mana settingan Ini ada feature chat disini Oke Ini kita bisa chat Ke beberapa player Dan tampilannya seperti ini ya Bagus sih Oke Untuk game mobile Yang gak terlalu berat Ini ada feature auto Sama Manual Kita level up Oh ini ada skill pointnya guys Oke 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 Oh ini map nih guys Jadi map Disini kita bisa liat list map ya Ada culvert Payon Given Oak Village Tunggu update Aduh veins Ada vulcano aja Paling terakhir vulcano ya Oke kita coba disini Upgrade Equip Abu set Dapet spoon Sejak kapan Oh ini equipnya bisa ditempat Tempatnya kayak begini Kurang lebih mirip-mirip game sebelumnya ya Oke Tapi butuh material Kalau misalnya udah level 10 Tadi kita level 10 butuh oridekon Nice Complete Apa ini Defeat pouring boss Boss content open Oke kita disuruh bunuh Deviling Oke disini kita bisa klik bossnya Boss challenge Oke ini ada pouring gede ya Dan Ya ini gak bisa di zoom in zoom out By the way Terus Setting Gue masuk ke setting Disini nah Lilan gue Seperti yang tadi gue bilang Ini bisa Udah tersedia sebenernya bahasa Indonesia Cuman ini gak bisa di klik gitu Entah kenapa ini gak bisa di klik Oke terus ada Google Facebook Kalian bisa masuk ke Google Facebook Sambungin BGM Nah graphic high quality Kita ubah ke high Zoom out nya Ya udah Zoom out Tabletary ward Oke Terus disini ada Guild Cute pet Ada pet disini Oke Ini pet yang bisa kita dapetin Update schedule Gak bisa Oke terus lanjut disini Ada apa lagi guys Bentar Lanjut disini ada Dungeon Tapi mesti level 26 PvP Oke Nice Kita ini dulu deh Ikutin dulu questnya disini Oke Gue disuruh berubah job nih sekarang guys Job chance Oke Cuma ada Baru ada 4 job ya Tiff Swordman Maje Gue jadi tiff aja Job chance Dapet dagger Tampilannya keren ya Kalau kita liat disini Ini gak bisa di zoom in ya Bisa di zoom in gak sih Gue gak tau ini Karena gue main de emulator ya Mungkin gak bisa di zoom in Kalau de emulator ya Kalau so far Kalau dari Segi tampilan ini Bagus Gak jelek Gambarnya Grafiknya juga oke 3D nya mantep Terus detail Grafiknya juga mantep Ya kayak gitu lah Dapet Oke naik level lagi Sayangnya ini ber CPBP Biasanya kalau orang Indonesia Kalau udah main game Ber CPBP Itu Ya kalian tau sendiri lah Oke ini ada fitur The gathering apa nih You move closer Oke 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 Autonya kita matiin dulu Kita kesini Kita jalanin kesini Sikat Oh ini bisa di klik Mengser aja Kita mukul yang ini Mati dia Ayo sikat 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 Oke Kita naikin status dulu kali ya Mana tadi Naikin status Oh belum bisa Belum bisa Belum bisa Karena belum naik level lagi guys Oke ini kita hajar Oh ini bisa di zoom in nih Terus disini ada Kita lihat lagi Mapnya Oh iya tadi udah Di bagian map Oke Will Apa ini will Oke Kita gacha Ini kayak ngegacha gitu deh Pasti ada gacha lah Di game kayak gini Gak mungkin gak ada guys Dapet reward Apa ini Beast mungkin ya Gak ada coin lagi Anjir Oke ini kita lagi duel Release of duel Unlock Oke Kita bisa duel sama orang guys Oke disini ada job archer Job Thief juga Oke Luck Dapet level 10 Cut up get ticket Apa itu CBT anniversary Complete Oke Dapet buff content open Use buff content open Oke berarti gue disuruh Pakai buff disini Kita coba Ini Ini Frenzy potion namanya Anjir Frenzy potion Disini levelnya dimana Oh disini Gue udah best level 4 Job level 8 ya David lunatic boss Lunatic boss Oke Sini sini lunatic boss Ini karena kita masih level kecil Jadi mapnya kayaknya Cuma baru disini doang guys Dan Ini apa sih Oh itu share Will Kita will lagi ya Dapet apa ya Jadi kita bisa dapet Gem gratisannya juga guys MVP summon tag ticket Wow Bisa summon ticket MVP guys Oke Kita coba ke shopnya dulu Gue pengen liat Apa aja bisa dibeli Ini friends apa ya guys Oke ini karena coin gue ada seribu Gue pengen coba Masuk ke secret shop Gue pengen ngeliat itemnya Kali aja buat dibeli kan Ini duit Ini MVP shop Ini apa nih Oh ini kayak semacam Elemen ya Batu elemen Untuk dipake Kayak di Ragnarok M mungkin Learn skill spesial Oke kita learn skill spesial dulu Defeat lunatic boss Udah selesai Skill spesial Sebentar Skill Oke Disini ada tilt Stiff ada double attack Seperti biasa Disini ada Apa ini Strength mind Mark Dexter Oh berarti skillnya disini Gak banyak ya guys ya Jadi emang disidain Cuma dikit nih Kayaknya per job Cuma bisa Empat Empat maybe Iya empat Nah ini level 30 Unlock after job chance Unlock after 2TH job chance Wow Oke kita coba jalan-jalan Kita coba jalan-jalan dulu ya Depan ngahan mulu kan Kita coba jalan-jalan dulu Disini Oke ini mapnya Kotak-kotak ya Petis kayak Pokemon Go Kalo gue bilang Oke ini kenapa Gue mob satu Ini anjir Oke Bunuh Bunuh 80 Fabre Oke gathering lagi Ada MVP kayaknya dateng Kenapa-kapa Gak apa-apa Darah gue tinggal Oke gue pengen coba Kalo gue mati kayak gimana Efeknya Gak mati-mati anjir Darah gue udah sekarat guys Mana dia Mana-mana Oh Apa itu Anjir Sat-slot Oke kita lawan Kita lawan Ini sukas kemau-mau dia Yang ngeluarin MVP ya By the way Oke gue bisa selesai lagi Wah ini sih game Bisa ngabisin duit nih Pasti ini game-game Nge-gacat Tapi gak ada VIP ya Gue liat disini Gak ada mode VIP loh Jadi ya Lebih worth it lah Oke Udah mati Oh nah ini matinya nih Ada quick restoration Sama It's up level update gear Gue disuruh update gear nih Oh ini Eh ya Gue tempat dulu Google's ya Gue dapet Google's ya Gue lupa Dan ini sekali Kalo misalnya ditempat selanjutnya Di atas 29 Harus pake oridekon Dan ini ada fitur automon Apa Oh Ngeslot Oh ini kayak masukin kartu Oke Terus pake duit lagi Sampai plus 20 Kayaknya Baru pake oridekon lagi Berarti disini oridekon Akan sangat langka guys Kita upgrade-nya dulu Ceketnya Ya kurang lebih kayak gini lah Mainnya simple ya Yang pasti ini belum ada VIP Mungkin ya Ini karena masih CBT Nanti gue akan coba Invent ke kalian Kalo misalnya udah keluar Di open beta-nya guys Oke So yaudah guys Di video kali ini Gue cuma mencoba aja Ragnarok Project Z Ini kayak gimana Nah kalo kalian pengen coba Nanti gue kasih linknya di bawah By the way Kalian cuma bisa terakhir Coba di besok kayaknya Mungkin di Lusa Udah gak bisa gitu Udah gak bisa dimain Karena ini masih CBT Oke So thanks for watching guys Kalian jangan lupa buat like Video ini jangan lupa buat subscribe Dan nunggu-nunggu terkelanganan Until next time Bye bye